Halo adik-adik, selamat datang di Sidang Anak-anak hari ini. Nah, gimana kabarnya? Apa-apa tetap suka cita ya? Apalagi di kondisi yang sekarang ini, karena COVID-19 selesai-selesai. Nah, tapi adik-adik jangan sedih. Kalau dari rumah aja, tetap banyak kok kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, adik-adik juga harus tetap menjaga kesehatan ya. Sampai-sampai adik-adik untuk susu tangan dan juga pakai masker. Nah, jangan lupa, harus makan makanan yang sehat. Nah, sebelum kita mulai Sidang Anak-anak ini, kami bisa ada pengumuman loh, yaitu pada tanggal 10 April akan diadakan OKR, yaitu Online Kids Eating. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau join, adik-adik bisa join kok. Adik-adik juga bisa ajakin teman-teman yang lain loh, karena di Online Kids Eating video, nanti kita bisa menemukan teman-teman dari luar luar luar. Wah, banyak kan? Nah, di Online Kids Eating ini juga, banyak sekali kegiatan. Nah, seperti kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menonton film, kita bisa bermain demi setahun. Nah, dan di Online Kids Eating ini juga, ada sesi kita lupa kamu. Jadi, adik-adik juga bisa menambah pengetahuan secara umum. Oke? Nah, sebelum kita mulai dengan anak-anak ini, kita nggak bisa mau pimpin adik-adik di rumah berdoa deh. Adik-adik, ambil sikap berdoa ya. Oke? Dipah tangan dan juga tutup katanya. Oke? Oh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami dapat kembali datang kepada-Mu. Tuhan, berkati setiap kami. Wah, kami mau memilih lingga yang mendengar, sehingga setiap filmat yang ada, dapat kami terima dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Halo, adik-adik. Nah, hari ini Kak Tony dan Kak Evelin mau mengajak adik-adik, mari kita bersama-sama puji Tuhan ya, dengan berjudul Tiap janji yang kita milikku. Tuhan Yesus, terima kasih 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 Tuhan Yesus. Selamat menikmati. Nah adik-adik sebelum Kasam memulai cerita hari ini, kita bersatu dalam doa dulu ya, Kasam yang pimpin. Oh Tuhan Yesus, Tuhan sungguh terima kasih Tuhan, kami masih dapat mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Tuhan pimpinlah hati kami dan juga telinga kami, serta anggota tubuh yang lain dapat baik-baik mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu ini menjadi, oh Tuhan, kehidupan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan pimpinlah adik-adik Tuhan dalam masa pandemi ini, sehingga makin dekat dengan-Mu, dapat terus menyuruh nama Tuhan dan juga membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Nah, hari ini Kasam ingin bercerita tentang apa? Aku tidak memberontak terhadap orang yang berwonang. Nah, orang yang berwonang ini pastilah dipilih oleh Tuhan Yesus. Nah, seperti Musa. Bagaimana Musa ini adalah orang dari, orang yang diutus oleh Tuhan kita. Untuk dapat memperluaskan bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah yang dijanjikan, yaitu tanah kanaan. Bagaimana sebelum sampai ke tanah kanaan, bangsa Israel ini harus melawati padang burun. Nah, pada suatu ketika nih, Musa melakukan sebuah kesalahan. Yaitu apa adik-adik? Nah, Musa melakukan kesalahan dengan dia menikahi orang dari suku Khus. Dimana Tuhan telah berfirman kepada Musa bahwa dia tidak boleh menikahi dengan bangsa selain Israel. Tetapi, Musa melanggar janji Tuhan ini. Nah, tetapi kita lihat bahwa Tuhan ini mengutus Musa. Tuhan memberikan otoritas kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel. Nah, tetapi ini ada dua kelompok orang yang memberontak kepada Musa. Yang pertama adalah Harun dan juga Miriam. Nah, ini adalah dari keluarga Musa. Sedangkan Korah, Datan, dan Abiram ini adalah dari suku Israel. Nah, dua kelompok orang ini, dia memberontak terhadap Musa. Dia memberontak terhadap pemenang yang diberikan Tuhan kepada Musa. Bagaimana dari pihak keluarga, yaitu Miriam dan juga Harun, dia seharusnya menasehati Musa. Kenapa kok dia bisa menikahi suku dari Khus ini? Nah, adik-adik. Tapi, dia bukannya menasehati Musa, malah dia mengatai-ngatai Musa. Bahwa, emangnya Tuhan hanya berfirman kepada Musa saja. Nah, melainkan Miriam dan Harun ini merasa firman, eh Tuhan juga berfirman kepada mereka berdua. Makanya dia, mereka ini merasa lebih cocok gitu untuk menjadi pengganti Musa. Lebih cocok untuk memimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik di sini kita melihat bahwa Harun dan juga Miriam ini memberontak terhadap orang yang diberikan kewenangan kepada Tuhan. Nah, hasil dari memberontak ini adalah dia menerima hukuman. Bagaimana ketika Miriam dan Harun ini memberontak, dia diberikan hukuman oleh Tuhan Yesus. Nah, dia menerita sakit kusta adik-adik. Bagaimana sakit kusta ini adalah penyakit yang sangat dijauhi oleh bangsa Israel dulu. Mereka harus diasingkan, kalau tidak bisa tertular dengan orang lain. Nah, tetapi Musa ini meminta pengampunan kepada Tuhan untuk menyembuhkan anggota keluarganya, yaitu adalah Harun dan juga Miriam. Nah, adik-adik. Nah, cerita yang kedua ini ada satu kelompok orang lagi, yaitu ada berama Korat, Datan dan juga Abiram. Bagaimana mereka ini menghasut 250 orang, yaitu adalah pemimpin-pemimpin ternama dari bangsa Israel. Bagaimana dia merasa bahwa Musa itu tidak cocok lagi untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Melainkan mereka bertiga yang lebih cocok untuk memimpin bangsa Israel. Nah, tetapi hasil dari pemberontakan ini apa, adik-adik? Nah, Allah menghukum ketiga orang tersebut dan juga 250 pemimpin yang lainnya. Bagaimana Tuhan menghukum mereka, yaitu adalah dengan mengumpulkan mereka di satu tempat, lalu tanah itu terbelah menjadi dua dan juga melahap mereka. Nah, seketika itu juga mereka masuk ke dalam api, adik-adik. Nah, kita melihat bahwa luar biasa ya, ketika seorang yang memberontak terhadap kewenangan Tuhan, dia pasti akan terkena hukuman, adik-adik. Nah, sama kayak kita hari ini, adik-adik. Bagaimana kita hidup di bumi, adik-adik. Kita juga berada di bawah kewenangan Tuhan. Nah, Tuhan memberikan otoritas kepada setiap-setiap manusia, adik-adik. Nah, bagaimana Tuhan berfirman dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Nah, beginilah bunyinya. Nah, beginilah bunyinya, adik-adik. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya, sebab tidak ada perintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, adik-adik. Bagaimana Tuhan juga memberikan otoritas di dalam kehidupan kita sehari-hari kepada siapa? Kepada orang tua kita, guru kita, polisi, pemerintah, presiden, bahkan kakak-kakak gembala yang ada di gereja adik-adik. Pada ke Asam, dan juga pada ke Tony, ke Melisa, ke Eflin, ke Yustanti, ke Erima, dan juga kakak-kakak gembala yang lain. Bagaimana Tuhan memberikan otoritas kepada kita semua, agar adik-adik juga terjaga. Nah, adik-adik harus menghormati orang yang lebih tua, karena mereka telah diberikan pemenang oleh Tuhan untuk dapat membantu adik-adik, dan juga mengarahkan adik-adik kepada kehidupan yang lebih baik adik-adik. Nah, bagaimana kalau orang yang berwenang ini melakukan kesalahan seperti Musa? Nah, adik-adik yang harus adik-adik dilakukan adalah adik-adik harus berdoa kepada Tuhan. Nah, harus bilang, adik-adik harus mencurahkan isi hati kalian kepada Tuhan. Misalnya, kakak yang ini kok begini Tuhan melakukan kesalahan. Nah, kamu harus membawa itu kepada Tuhan. Bukannya adik-adik tidak menghargai orang yang berwenang tersebut yang ketika melakukan kesalahan adik-adik. Nah, bagaimana dari kisah bangsa Israel dan juga Musa ini, kita dapat melihat kita harus menghargai orang-orang yang telah Tuhan beri otoritas, setelah berwenang untuk dapat memimpin. Nah, pastinya adalah orang yang lebih tua ya. Adik-adik juga harus menghormati kedua orang-dua kalian. Nah, ketika adik-adik mempunyai seorang kakak dan juga mempunyai seorang adik, kalian juga harus saling menghargai dan juga menghormati satu sama lain. Karena mereka yang diutus oleh Tuhan untuk dapat memimpin kita di bumi ini. Nah, cerita kakak sampai di sini nih. Nanti bakal ada kesimpulan dan juga apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang akan dibawakan oleh Kak Eriman. Oke, terima kasih. Halo adik-adik, bagaimana nih cerita dari Kak Samuel? Pastinya seru kan adik-adik? Nah, ini Kak Eriman ingin memberikan apa aja sih yang harus kita lakukan adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik perlu menjadi orang yang taat kepada orang tua. Juga adik-adik jangan merontak. Juga tetap harus memang mendengarkan ya. Contohnya, misalnya adik-adik tidak boleh merontak kepada orang tua, kepada kakak, ataupun orang yang di atas dari kita ya adik-adik. Adik-adik tidak boleh merontak. Adik-adik perlu mendengarkannya, perlu menaatinya. Juga adik-adik juga perlu taat kepada firman. Nah, adik-adik hari ini Kak Eriman ingin memberikan ayat apelan. Nah, adik-adik bisa nih menghafalnya sama orang tua, kakak, atau teman-teman. Kita bacakan ya adik-adik. Itu di Roma 13 ayat 1-2. Tiap-tiap orang harus taktuk kepada pemerintah yang di atas. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada. Ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sekali lagi ya adik-adik, Roma pasal 13 ayat 1-2. Tiap-tiap orang harus taktuk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melawannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, adik-adik jangan lupa diafalkan ya. Nah, mari kita berdoa ya adik-adik. Kakak akan memimpin. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Maulah firman-Mu menjadi pertumbuhan bagi kami. Tuhan berkatilah kami semua menjadi orang yang taat, mau mendengarkan firman Tuhan. Menjadi orang yang tidak memberontak, tapi taat kepada firman. Oh Tuhan Yesus, berkatilah kami semua dalam penghidupan kami. Kami mengimpinkan Tuhan dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin.